assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda cista dan semuanya ini acaranya malem-malem mata ngantuk perut lapar pengen masak yang praktis langsung bisa santap karena ada sambal serbaguna kita membuat telur balado ini saya bikin telur mata sapi goreng secukupnya setelah itu kita siapkan minyak lalu tumis bawang ingat ya bunda walaupun malam-malam kita pengen makan atau masak apa kalau kita punya bumbu yang sudah siap saji itu tinggal oseng-oseng tumis-tumis gak pake ribet gak pake males dijamin semangat memasak so bunda-bunda sista siapkan cabai bawang merah bawang putih blender goreng yang garing harum-harum dibumbuin segala macam sedap rasa lalu sudah dingin simpan di kulkas bisa masak seperti ini tinggal gabrus-gabrus di sini tinggal goreng bawang merah bawang putih daun salam dan sambal serta penyedap rasa yang lainnya pelengkap rempah-rempah sesuai selera kita sudah bisa bikin sambal balado telor yang simple tinggal seperti ini kan walaupun mata ngantuk tapi alhamdulillah masih semangat memasak karena gak harus ribet ngulek-mulek tes rasa kurang garam kurang penyedap kurang manis tambah sendiri ya pokoknya mah sesuai selera yang penting mantap rasanya seperti ini saya mah gak ada namanya males memasak karena saya tidak setiap hari mengulek bumbu karena saya punya setok sambal serbaguna seperti ini kemudian setelah tes rasa kita gabruskan ceplok telur tadi ya bunda sista simple banget mudah dan cepat gak pakai males-males seperti ini wah yummy-yummy rasanya so praktekan mulai sekarang punya bumbu serbaguna bahannya cuma cabai bawang merah bawang putih dan pelengkap penyedap rasa setelah itu di blender simpan di kulkas sewaktu-waktu memasak sambil ngantuk pun oke lah terima kasih yang sudah bergabung di channel eneng yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol merahnya jika video ini bermanfaat dan tunggu video-video selanjutnya selamat selamat memasak semangat memasak demi keluarga tercinta dimanapun berada hasilnya seperti ini ya pokoknya mah alhamdulillah semangat bunda-bunda dan sista-sista menjadi ibu rumah tangga yang tanpa ribet tanpa capek harus pintar-pintar mengatur waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh